saja ke bagian mana flek hitam itu singgah atau flek hitam itu berada yang jelas kebiasaannya beradanya itu ada di sini yang pertama ya guys Nah so kalian boleh usapkan dengan lembut ke bagian-bagian flek hitam kalian jika ada di dagu boleh di usapkan Nah setelah habis seperti ini kalian Hai semua balik lagi channel aku besi Nurta Oke di video kali ini aku bakal sharing kembali buat kalian yaitu cara membuat masker untuk menghilangkan flek hitam secara permanen dan disini aku bakal kasih tahu kan bahan untuk membuat masker untuk menghilangkan flek hitam yang sudah bertahun-tahun ya hanya memerlukan dua bahan saja dan bahan ini sangat murah dan mudah untuk kita dapatkan dan untuk cara membuatnya juga sangat mudah cara pemakaiannya juga gampang dan hasil dari setelah memakai krim ini sangat luar biasa so buat kalian yang penasaran gimana cara membuat masker untuk menghilangkan flek hitam ini dengan hanya dua bahan dan sangat mudah untuk membuatnya tonton terus video ini hingga selesai jangan sampai di skip ya guys Oke Oke di sini aku akan kasih tahu kan pada kalian bahwa mau untuk membuat masker flek hitam yang sudah bertahun-tahun ya di sini aku bakal kasih tahu kan pada kalian kedua bahan yang akan aku gunakan untuk membuat masker flek ini ya dan kedua bahan itu yaitu yang pertama adalah aku memakai baking soda ya dan bahan yang kedua adalah lime atau jeruk nipis dan kalian bisa menggunakan baking soda merek apa aja ya dan ini bebas dan disini alatnya aku pakaikan piring kecil aja ya guys kali ini cuma piring kecil aja tapi sebelum kita ke step cara pembuatannya ya guys di sini aku bakal kasih tahu kegunaan kedua bahan ini untuk kulit wajah kita nah disini aku gunakan baking soda yang seperti ini baking soda fungsi utama yaitu membersihkan dan memutihkan ya dan ini selain untuk membuat kue ya juga untuk bisa membersihkan atau memutihkan wajah kita karena ini juga mengandung antioksidan ya dan jadi baking soda ini so intinya baking soda ini adalah dapat memutihkan wajah atau juga membersihkan kulit wajah kita ya selain untuk membuat kue dan kemudian disini aku ada lime atau jeruk nipis ya ini jeruk nipis kalian pasti udah nggak asing lagi ya kalau jeruk nipis ini selain mengandung antioksidan yang cukup tinggi dia juga berfungsi untuk mencerahkan kulit jeruk nipis adalah juga untuk membantu mengurangi banyaknya bakteri yang ada di wajah kita so jeruk nipis ini sangat bagus banget untuk digunakan kalian yang memiliki wajah berminyak kenapa karena lime ini atau jeruk nipis ini bakalan membantu mengurangi kadar minyak yang berlepihan pada wajah kalian Oke guys itu tadi aku udah jelasin ya fungsi dari kedua bahan ini yang akan aku gunakan untuk membuat masker untuk menghilangkan flag hitam yang sudah bertahun-tahun ya dengan kedua bahan ini yang ini sangat mudah dan murah so kalian enggak bakalan nyesel kalau kalian mencoba membuat atau mengaplikasikan masker jeruk nipis dan baking soda ini buat kalian terutama buat kalian yang mengalami flag hitam sudah bertahun-tahun dan enggak pernah ada solusinya so aku saranin kalian cobain bikin masker ini untuk wajah kalian ya kemudian langsung aja kita ke step cara pembuatannya ya guys dan gimana cara buatnya ayo kita bareng-bareng simak terus video aku ini ya Nah oke guys disini aku buka ya baking sodanya tuh seperti ini dan kemudian aku bakal ambil satu sendok kecil dalam piring kecil ini ya biasanya aku pakaikan segini dan kalian boleh pakaikan secukupnya atau sesuka kalian semua sesuaikan dengan kebutuhan Oke Nah sekarang satu sendok kecil aku masukkan sini ini cara aku bagaimana aku memerangi flag hitam aku ya dulu karena aku mantannya flag hitam jadi sekarang aku bakal kasih tahu cara yang ampuh untuk menghilangkan flag hitam dengan memakai baking soda karena dulu aku pernah mengalami flag hitam yang membander dan Alhamdulillah sekarang ini udah agak lumayan ya flag itu hilang Nah guys setelah ini aku ambil satu sendok kecil ya kemudian tuh si jeruk nipisnya atau limenya tuh udah aku potong menjadi dua seperti ini dan sebelumnya kalian cuci bersih jangan lupa ya biar higienis ya jadi udah aku belah jadi dua dan biasanya ini ada dua cara ya guys ini aku pakai cara yang simple aja ada lagi satu cara kalian boleh mengaplikasikannya dengan cara ambil satu sendok baking soda atau secukupnya kemudian setelah belah dua si si jeruk nipisnya kalian boleh ambil jusnya ya boleh diperaskan di sini kemudian diaduk lalu dioleskan dengan kuas atau dengan tangan nah kali ini aku bakal share aja yang kebiasaan aku seperti ini aku belah menjadi dua dan kemudian aku taruhkan di sini kemudian untuk mengaplikasikannya biasakan wajah kalian pasti sudah dalam keadaan bersih ya setelah itu setelah bersih bagi kalian yang saat ini sedang mengalami flag hitam yang tebal mungkin seluruh wajah atau di bagian-bagian tertentu nah kalian boleh lakukan hal seperti ini ya kayak gini biasanya aku cuma celupin aja ke sini ya dan bentuknya itu seperti ini ya dan seperti ini jadi intinya jeruk di belah dua atau jeruk nipis tadi di belah dua kemudian totalkan aja ke baking soda nya gampang kan kemudian kalian oleskan saja ke bagian mana flag hitam itu singgah atau flag hitam itu berada yang jelas kebiasaannya beradanya itu ada di sini yang pertama ya guys nah so kalian boleh usapkan dengan lembut ke bagian-bagian flag hitam kalian jika ada di dagu boleh di usapkan nah setelah habis seperti ini kalian boleh totalkan kembali seperti ini kemudian biasanya ada di sini kalian boleh usapkan juga di daerah kening kemudian memutar ya seperti ini jadi oleskan seperti halnya kebiasaan kalian memakai masker Hai nah jadi enggak ada batasannya berapa-berapa ya jika baking soda itu kalian kira belum cukup kalian boleh tambahkan lagi dan oleskan kembali oleskan sambil dipicet memutar begini ya guys nah pokoknya pakai kan sampai kalian kira itu cukup yang perlu kalian ingat ya guys jangan geserkan atau jangan pakaikan secara kasar-kasar jadi lembut-lembut aja ke bagian mana yang flag hitam itu tebal ya jadi kalian boleh oleskan di bagian yang tebal itu secara agak lama gitu ya nah kemudian di sini aku tidak sarankan ini perlu diingat ya aku tidak anjurkan atau aku tidak menyarankan untuk kalian yang berwajah jerawat ya jadi ini khusus buat menghilangkan flag hitam ya jadi untuk mengurangi cat melanin yang ada pada kulit wajah kalian itu dengan ampuhnya memakai jeruk nipis dan baking soda bukan untuk kulit yang berjerawat nah guys ini sudah merata ya jika kalian pikir atau kalian kira sudah cukup dan sudah merata kalian boleh diamkan selama 10 menit ya setelah 10 menit kalian bisa basuh dan bilas dengan memakai air yang bersuhu normal dan dan kemudian setelah cuci wajah atau basuh kalian basicnya lap wajah kalian atau keringkan wajah kalian memakai tisu Oke guys ini 10 menit ya sudah dan aku akan basuh wajah aku dan kalian jangan kemana-mana ya stay tune Hai guys Nah ini aku kembali lagi setelah aku sudah basuh wajah aku memakai air yang suhu normal dan sekarang aku bakal keringkan dulu memakai tisu Nah biasakan buat kalian setelah mencuci wajah kalian biasakan keringkan wajah kalian memakai tisu ya guys agar kelembutan dari kulit wajah kalian itu tetap terjaga dan hikis Nah guys ini setelah wajah aku sudah aku cuci bersih dan sudah aku keringkan memakai tisu ya seperti ini kondisinya yang sudah ini aku bakal review sedikit buat kalian ya Nah ini hasilnya itu lebih ringan lebih halus ya dan aku ngerasa ini lembut lembab pokoknya ini kalian wajib coba banget soalnya selama aku memakai masker baking soda untuk membersihkan wajah aku untuk dan disini aku bakal kasih tahu juga pada kalian selama aku menggunakan masker baking soda untuk menghilangkan flag hitam aku ini sejauh ini aku enggak ada rasa enggak merasakan ada keanehan di wajah aku yang seperti gatel beruntusan kering atau gimana gitu jadi yang aku rasain wajah wajah aku itu setelah pemakaian masker baking soda ini wajah aku tuh terasa putih agak bersih agak kinclong dan flag hitam itu lambat laun juga semakin berkurang jadi tidak merajalela gitu guys ya jadi itu yang aku tahu sejak pemakaian masker baking soda ini jadi menurut aku bahannya murah tapi bisa untuk menghilangkan flag hitam jadi itu kan wow banget ya so buat kalian yang sedang mengalami flag hitam dan bingung cara apa solusi apa untuk menghilangkannya cobain aja mulai sekarang pakaikan baking soda dan jeruk nipis dan masker ini hanya boleh digunakan untuk seminggu dua atau tiga kali saja ya guys ingat seminggu hanya dua atau tiga kali saja jika kalian mengaplikasikan atau melakukan ini secara rutin dan konsisten kalian pasti akan terhindar dari beban yang selama ini kalian itu bingung ya beban flag hitam itu beban karena kenapa setiap kita mengaca melihat wajah kita disitu ada warna yang hitam dekil dan nggak enak itu dilihat ya jadi itu beban buat kita kaum wanita atau rasa kurang percaya diri kita itu dijajah oleh flag hitam so kalian harus cepat-cepat lakukan bikin masker baking soda ini dan jeruk nipis pasti kalian wajahnya putih bersih kembali nah oke guys sampai disini aja share aku tentang masker yang hebat masker ampuh yang menghilangkan flag hitam yang sudah bertahun-tahun ini karena kenapa kedua bahan ini sama-sama mengandung antioksidan yang cukup tinggi dan sama-sama berfungsi untuk memutihkan dan menghilangkan segala noda so jadi dua bahan ini adalah strong ya jadi cukup banget untuk mengusir flag hitam yang sudah seperti jamur aspal dan sudah bertahun-tahun sehingga so kalian wajib coba masker ini sampai disini aja guys share aku kali ini semoga ini bermanfaat buat kalian yang sedang membutuhkan gimana cara solusi terbaik untuk menghilangkan flag hitam yang sudah bertahun-tahun nah jangan lupa like dan subscribe channel ini dan juga ikuti terus video-video aku yang lainnya oke guys thank you for watching goodbye